salam sepak bola teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya selamat bergabung kembali ke konten terbaru dari channel youtube triple b dan di konten terbaru hari ini saya ingin memberikan analisa dari pertandingan playoff untuk lolos ke olimpiade antara tim nas indonesia u23 versus tim nas guinea u23 yang akan dimainkan nanti malam mulai pukul 20.00 waktu indonesia barat mungkin teman-teman yang belum mengetahui bingung juga ya kenapa Bung Binder kok pakai kacamata hitam sebelumnya pernah saya jelaskan bahwa saya pakai kacamata hitam karena saya baru saja operasi mata mata yang sebelah kiri ini ya teman-temannya ada infeksi tambahan maka itu saya pakai kacamata hitam walaupun di konten kemarin yang saya ada diskusi dengan mantan pemain tim nasional indonesia Supriano Prima memang saya pakai kacamata ini karena saya harus lihat timer di diskusi online tersebut tapi saya pikir lebih baik saya pakai kacamata hitam dulu ya jadi memang bisa menutup juga matanya agar tidak ada debu yang masuk maka itu juga saya untuk sementara ini absen atau cuti dulu ya dari siaran di TV tapi ya nanti akhir pekan saya akan mulai kembali siaran di TV dan juga saya akan kembali membuat konten dengan memakai kacamata yang seperti biasanya saya pakai nah ini dia teman-teman tinggal selangkah lagi tim nasional indonesia u23 main di olimpiade dan memang sih lawannya adalah tim asal Afrika yang kita sama-sama tahu adalah tim yang tangguh juga walaupun Guinia kan tidak seperti Nigeria, Kamerun, atau juga Ghana tapi tetap saja namanya tim asal Afrika ya sekarang kan perkembangan mereka juga luar biasa ya bahkan banyak tim asal Afrika juga yang sekarang ketika mereka bermain di level senior ya di Piala Dunia ya mereka juga bisa membuat kejutan tapi Guinia ini juga belum pernah loh bermain di olimpiade artinya ya ini juga adalah momen mereka untuk bisa membuat sejarah dan bermain di olimpiade sama juga seperti tim nas kita kan artinya kemungkinan besar pertandingan akan berjalan ketat di atas lapangan pasti akan berhati-hati para pemain dari kedua tim apalagi di menit-menit awal jalannya pertandingan kan itulah menit-menit rawan dan memang yang saya ikutin perkembangan beritanya baik di media digital atau juga di akun-akun media sosial banyak yang mengunggulkan Guinia dengan alasan bahwa tim-tim asal Afrika para pemainnya punya fisik yang kuat dan juga stamina yang prima plus skillnya juga tinggi ya jadi memang di atas kertas Guinia yang diunggulkan ya betul itu adalah faktanya apalagi banyak para pemain dari Guinia yang bermain di Eropa kan dan pertandingan playoff ini kan mainnya di Paris artinya ya dari segi adaptasi dengan cuaca ya tidak akan begitu sulit lah bagi para pemain Guinia nah artinya bahwa Indonesia kan tidak diunggulkan untuk pertandingan playoff ini iya dong para pemain Indonesia dengan cuaca tentu harus beradaptasi kemudian tim nasional Indonesia U23 baru saja menyelesaikan perjuangan mereka di Piala Sio 23 sempat main juga dua kali ya di babak perpanjangan waktu kan selama 120 menit waduh ini artinya memang tim nasional Indonesia U23 tidak diunggulkan di atas kertas tapi kan sepak bola itu kan bukan dimainkan di atas kertas sepak bola itu dimainkan di atas lapangan artinya bahwa faktor mental dari para pemain ini yang akan sangat penting untuk pertandingan yang krusial krusial ya pertandingan krusial yakni pertandingan playoff ini yang hanya akan dimainkan satu kali 90 menit atau jika lebih ya jika masih imbang akan ada 120 menit secara total tambahan 30 menit kemudian jika masih imbang akan dilanjutkan melalui adu penalty jadi artinya faktor mental ini sangat penting teman-teman dan menurut saya para pemain kita punya mental yang kuat ya mungkin juga para pemain guinnya punya mental yang kuat juga tapi mereka juga tentu dalam kondisi yang tegang artinya mereka juga akan berhati-hati lawan Indonesia yang kita tahu sekarang perkembangannya juga pesat kan ya sama seperti guinnya lah ya apalagi banyak pemain dari guinnya yang sekarang bermain di Eropa kan artinya secara skill ya mereka lebih unggul kan faktanya seperti itu tapi secara mental bukan berarti mereka akan unggul mereka juga akan tegang nih akan mungkin nervous juga nih bermain di pertandingan ini karena mereka juga akan coba untuk membuat sejarah sebelum piala ACU 23 ini digelar kan Indonesia memang tidak diunggulkan sama sekali untuk bisa lolos ke semifinal ya kalau untuk bisa lolos dari fase grup jelas peluangnya ada bagi Indonesia tapi bisa lolos sampai semifinal kan sudah hebat artinya seperti yang selalu saya katakan kita perlu mengapresiasi juga perjuangan dari para pemain walaupun tidak ada salahnya juga kita mengeritik jika memang mereka tidak bermain sesuai dengan rencana permainan pelatihnya atau sesuai dengan ekspektasi kita ketika kita inginkan para pemain itu bermain secara kolektif artinya mengandalkan teamwork artinya bermain secara tim jadi itulah kelemahan dari tim nasional Indonesia U23 ketika mereka tidak bermain secara tim nah disitulah kita akan melihat para pemain tim lawan bisa memanfaatkan kelengahan dari para pemain kita yang bermain lebih individual ya jadi kalau kita perhatikan ketika tim nasional Indonesia U23 main lawan Jordania lawan Australia lawan Korea ya teamworknya itu bagus bahkan lawan Uzbekistan tapi ketika bermainnya lebih individu nah kita lihat sebetulnya yang lawan Irak itu kita bisa juga menciptakan banyak peluang tapi kita gagal kill the game kita gagal memenangkan pertandingan dalam tempo 90 menit sehingga pertandingan dilanjutkan ke babak perpanjangan waktu dan disitulah kita melihat para pemain Irak lebih konsisten bermain secara kolektif artinya dua aspek nih teman-teman satu mental dari para pemain yang harus bisa bangkit setelah dua kali kalah kan secara beruntung lawan Uzbekistan dan juga lawan Irak dan yang kedua kolektifitas harus dibentuk diantar para pemain apalagi untuk pertandingan playoff ini Indonesia tidak full team kan karena absen dari Skirido kemudian juga Justin Hoopner sampai saya membawa konten ini ya dipastikan absen belum lagi kabar tentang Elkan Bagot ini belum pasti ya kan jadi artinya memang Shintayang harus juga bisa yang pertama membangkitkan mental dari para pemain agar mereka kembali ya mentalnya itu dalam situasi yang 100% siap untuk bertempur di atas lapangan tidak perlu khawatir apalagi takut walaupun lawannya adalah teman-teman Afrika dan kedua kolektifitas harus bisa mereka bentuk di atas lapangan nah kolektifitas seperti apa sebetulnya yang diharapkan dari Timnas Indonesia U23 ya kolektifitas dalam urusan membangun serangan dan kedua ketika bertahan harus ada koordinasi antar lini jadi jangan cuman yang bertahan itu para pemain yang bermain di lini pertahanan wah kasihan juga repot juga dong sepak bola modern kan tidak seperti itu sekarang ya kan sepak bola modern itu ada sinergi antar lini sehingga ketika menyerang itu mereka secara bersamaan dan jumlah pemainnya itu banyak ketika bertahan harus jumlah pemainnya itu lebih unggul daripada para pemain tim lawan dan walaupun para pemain dari guinnya itu unggul dari segi fisik dan stamina tentunya atau mungkin juga skill tapi para pemain kita unggul dari segi kecepatan dan para pemain kita ketika bermain kolektif dan compact football rapat di tengah padat di belakang main transisi positif yang cepat mengandalkan kerjasama timnas kita itu sebetulnya lebih unggul dan bisa mengalahkan tim manapun di dunia ini saya tidak bluffing sama sekali saya tidak bercanda ya faktanya seperti itu lihat saja lawan korea mainnya seperti apakah setanan lawan yordanya juga hebat lawan australia juga hebat tiba-tiba lawan uzbekistan ditekan mungkin karena pressure-nya sangat besar ya apalagi euforinya tinggi lawan irak mainnya lebih individual ada beberapa pemain akhirnya kita sekarang harus bermain di pertandingan playoff tapi kan ya ini satu langkah lagi nih untuk bisa lolos keunggulan dari guinnya selain juga adalah fisik dan stamina mereka yang bagus kemudian skill mereka bagus mereka juga sudah terbiasa bermain di Eropa para pemain mereka karena mayoritas mungkin belasan itu bermain di Eropa walaupun usia mereka juga masih muda jadi ini adalah keunggulan mereka tapi bagi para pemain kita bermain di Eropa ini memberikan mereka tantangan tentu akan meningkatkan juga motivasi mereka untuk bisa mendapatkan hasil akhir yang positif jadi bukan saja motivasi tapi nanti nyalinya juga harus kuat karena lawannya pemain-pemain asal Afrika yang tinggi besar artinya dari segi psikologis para pemain kita harus siap untuk bertempur di atas lapangan lawan tim yang memang diunggulkan tapi kan Indonesia ketika di anggap sebagai underdog justru disanalah para pemain kita akan perform dan yang paling penting adalah bagaimana distribusi bola ke depan ini yang harus secara kolektif dilakukan karena sebetulnya Indonesia punya kekuatan di dua sektor wing betul kan teman-teman ada Witan di sebelah kanan ada Kelly Schroyer juga yang bisa bermain ada Marcelino juga yang bisa bermain di wing itulah inti kekuatan kita ada wingback juga yang maju jadi dengan formasi 3-4-3 dari Shintayong biasa permainan itu memanfaatkan lebar lapangan nah jadi winger-winger kita ini apakah itu wingback atau penyerang sayap harus bisa melakukan pergerakan cepat apalagi ketika transisi dan harus bisa distribusi bola secara akurat striker yang akan dimainkan ya kemungkinan adalah Rafael Strick ini juga yang harus bisa menjemput bola memulai point of attack bagi Indonesia dari lini tengah sehingga jika strike juga turun ke tengah para pemain guinnya akan sulit untuk bisa melakukan man marking kepada para pemain Indonesia dan ketika para pemain kita mengandalkan visi dan juga kecepatan disitulah tim nasional Indonesia kita punya peluang untuk bisa mencetak gol dan tentunya menyelesaikan pertandingan ini dengan kemenangan memang hampir semua media hampir semua akun-akun media sosial mengunggulkan guinnya tapi menurut saya Indonesia juga punya peluang yang sama untuk meraih kemenangan teman-teman maka itu feeling saya ini kan feeling saya mungkin juga feeling saya nanti salah betul kan teman-teman kita masing-masing punya feeling punya perasaan dan saya sebagai pengamat selalu punya perasaan tentang kesempatan atau peluang bagi sebuah tim untuk meraih kemenangan nah feeling saya Indonesia punya peluang untuk meraih kemenangan asalkan mentalnya harus kuat tidak perlu khawatir apalagi takut jadi sisi psikologis ini sangat penting dan kedua pokoknya mainnya kolektif dapat bola bagi maju support play itu harus bagus dan ketika sudah dekat ke kotak penalti pertahanan yang melawan saya katakan dekat bukan jauh jadi jangan asal syuting dekat ya seperti yang Ivar Jenner lakukan tuh melawan Irak ketika sudah dekat dapat angle yang pas syuting aja tapi jaga juga akurasi jadi jangan syuting dari jarak-jarak yang sulit atau angle-angle yang angle-angle yang sulit jangan nanti gak ada mau bazir itu peluang-peluang kita kan dan kalau bisa manfaatlah kecepatan manfaatkanlah kecepatan untuk bisa membongkar pertahanan dari guinnya dan feeling saya guinnya akan banyak mengandalkan direct passing karena mereka paham kekuatan kita selain di sahib juga adalah di lini tengah jadi para pemain kita yang bermain di lini pertahanan harus waspada jangan sampai bola itu bisa diterima oleh para pemain mereka yang melakukan pergerakan tanpa bola jadi para pemain kita jangan cuma melihat bola tapi juga mewaspadai pergerakan dari para pemain guinnya yang melakukan pergerakan tanpa bola jadi teman-teman kita nikmatin saja jalan pertandingan nanti malam dan seperti tadi saya katakan feeling saya Indonesia akan bisa menang dari lulus ke Olimpiade tapi semuanya bergantung kepada para pemain yang harus perform di atas lapangan tanpa melakukan satu pun kesalahan susah ya ya memang susah lah apalagi kan sekarang lawan guinnya ini ya Indonesia harus lawan tim asal Afrika gak akan mudah bagi mereka tetapi sulit itu bukan berarti mustahil kita support teman-teman tim nasional Indonesia U23 yang tinggal selangkah lagi lolos ke Olimpiade yang akan diselenggarakan di Perancis tepatnya di kota Paris pada bulan Juli nanti let's go Indonesia no heat no politics only football salam sepak bola selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati